oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Baisan di channel senyum petani muda teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini selalu diberi kesehatan dimudahkan segala urusannya dan yang selalu pasti Baisan doakan mudah-mudahan selalu diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke disini ya Baisan sedang berada di lahan tanaman timun air Rina F1 Baisan yang tepatnya sekarang berusia 40 HST tanam biji teman-teman untuk penampakannya seperti ini bisa kawan-kawannya sendiri ya 40 HST sampai atjir paling atas dan selalu Baisan informasikan yang lahan satu ini teman-teman ini adalah lahan bekas tanaman timun yang dimana Baisan memang tanam timun kembali tanpa olah lahan oke jelas ya tanpa olah lahan teman-teman kayak jadi tidak membongkar yang namanya ini apa namanya mulusannya tidak Baisan bongkar oke ini lahan bekas timun di bagian sini di depan Baisan ini adalah lahan bekas tanaman pare ya yang dimana untuk tanaman pare nya memang tidak Baisan buang dan Alhamdulillah pertumbuhannya juga sama-sama suburnya teman-teman oke jadi di 40 HST ini ya kemarin Baisan melakukan pengocoran yang kelima untuk tanaman timun arena ini memang kemarin pengocoran agak telat 2 hari teman-teman 2 sampai 3 hari ya jadi untuk di kesempatan video kali ini Baisan kemarin melakukan pengocoran sekarang Baisan akan melakukan penyemprotan kalsium oke ya karena penting sekali diaplikasikan ketika tanaman sudah mulai memasuki masa panen seperti ini dan disini ya juga Baisan sedang melakukan pemanenan bersama Bang Mingun tentunya ditemani sama Bang Mingun itu sedang melakukan pemanenan yang ke keberapa ya yang ke 5 teman-teman kemarin yang ke 4 Alhamdulillah dapat sekitar 165 kilo ya jadi untuk timun ini timun R&F 1 Baisan ya dipetik setiap hari teman-teman kalau timun Baisan katakan wajib petik setiap hari agar buahnya tidak terlalu besar di pohonnya agar nutrisinya terbagi merata untuk bakal buahnya bisa kawan-kawan dia sendiri disini ya nah ini nah ini sebentar nah bakal buahnya bisa mungkin ini sekitar besok petikan yang ke 6 mungkin ini sangat banyak sekali teman-teman ini sangat rendel kalau di daerah biasa namanya itu rendel banyak sekali jadi nutrisinya harus tercukupi dan lakukan pempentingan setiap hari memang agar nanti nutrisinya tidak habis di timun yang terlalu besar kita meninggal di pohonnya teman-teman jadi nutrisinya terbagi dan nutrisinya pun harus tercukupi teman-teman ya tidak boleh sampai kurang agar bakal buahnya tidak menguning teman-teman ini juga ya sama nah itu dia teman-teman bakal buahnya memang rendel sekali oke jadi langsung saja ya kita melakukan penyemprotan kalsium nitrat teman-teman untuk mencegah bakal buah yang menguning jadi ikuti terus jangan di skip biar tidak gagal paham teman-teman ini mulai dapat satu karung teman-teman oke ikuti terus oke langsung saja teman-teman disini untuk penyemprotan kali ini ya disini Bison menggunakan kalsium ini nah ini ini adalah pupuk kalsium CNG yaitu pupuk kalsium nitrat teman-teman dengan kandungan hara disini bisa kawan-kawan lihat untuk nitrogennya kisaran 15,5% sedangkan untuk kalsiumnya kisaran 26,5% ini untuk kandungan haranya dan penting sekali diaplikasikan untuk kalsium nitrat ya itu diaplikasikan ke tanaman ini untuk kalsium nitrat ini saran-haranya disemprotkan saja jangan dikocorkan itu kalau dikocorkan boros teman-teman disemprotkan ke bagian tanaman di bawah daun atas daun semua batang ya diseberikan ini untuk mencegah salah satunya faktor menggunanya bakal buah teman-teman atau rontok ya itu untuk mencegah dan juga bisa mengobati teman-teman dengan catatan yang penting untuk unsur hara mikro harus tercukupi seperti NPK ya nitrogen phosphat dan juga galium itu harus tercukupi harus seimbang teman-teman dan kalsium ini adalah faktor kedua yang sangat mempengaruhi untuk mencegah proses gagalnya buah atau rontoknya buah teman-teman disini untuk pupuk CNG atau pupuk kalsium nitratnya bison menggunakan CNG jika teman-teman mengaplikasikan menggunakan pupuk yang lain bisa seperti pupuk kalsium cantik itu kalau tidak selalu dari protesan tani itu juga bagus teman-teman dan juga bisa menggunakan itu tapi bison untuk kali ini menggunakan CNG ini dan aplikasi kalsium ini untuk di fase pemetikan ini sangat penting teman-teman karena yang jelas untuk bakal buah sudah sangat lebat dan sangat banyak untuk nutrisinya juga harus tercukupi dan juga harus untuk kandungan harian nitrogennya juga harus mengikuti teman-teman walaupun cuma tidak terlalu banyak tapi itu harus diaplikasikan untuk proses pembesaran buahnya teman-teman dan sedangkan disini untuk di CNG juga tertera kalsiumnya maaf nitrogennya sekisar 15% jadi ada pas sekali nitrogennya tertera disini dan juga kalsium dan juga disini bisa jika teman-teman membacanya untuk takarannya ada semua teman-teman dosis anjuran pemakaian disini bisa teman-teman gunakan kalau mau mengikuti keteran ini dilakukan dengan air konsentrasi 10-15 gram atau 2-3 sendok teh per 10 liter air tadi ini disemprotkan ke seluruh bagian tanaman ada bawah daun batang dan juga pupus daun disepraikan semua teman-teman ini jika teman-teman membaca disini ada juga keunggulan dan manfaat tapi disini tidak akan membacanya ini sangat merontoknya bakal buah mencegah rontoknya bakal buah atau bakal bunga teman-teman jelas teman-teman untuk aplikasinya sedangkan disini untuk bayisan menggunakan tanki ini tanki 16 liter disini bayisan menggunakan 5 sendok bisa menggunakan 5-6 sendok per tanki dan aplikasikan dan juga disini bayisan mengatakan aplikasikan pupuk CNG ini mulai fase generatif atau mulai kalau bayisan mulai fase pemanenan jelas teman-teman jika gulang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar langsung saja untuk menyangkat waktu disini untuk CNG menggunakan 5 sendok makan per tanki 16 liter teman-teman 5 bisa menggunakan 6 sendok teman-teman ini untuk yang pertama yang kedua disini juga bayisan aplikasikan ini pupuk KNO3 putih yang dimana memang untuk KNO3 putih ini teman-teman bayisan sengaja aplikasikan ini juga untuk mencegah menggunanya bakal buah karena memang untuk timun air buah buah sangat super lebat dan jika tidak dilengkapi dengan pupuk seperti kalium kalsium dan juga N tentunya itu sangat harawan sekali nanti bakal buahnya menguning teman-teman makanya disini bayisan selalu gunakan kemarin baru kisaran berapa hari sekitar 1 hari kemarin atau 2 hari sekitar 2 hari teman-teman bayisan melakukan pengocoran KNO3 putih karena disini kandungan haranya untuk KNO3 putih teman-teman disini bisa kawan-kawan lihat untuk nitroganya nitroganya kisaran 13% dan juga kalium K2O itu kisaran 45% jadi dominan kalium dan sedangkan untuk fungsi kalium juga disini salah satunya bisa mencegah rontoknya bakal buah jelas teman-teman jadi disini bayisan untuk penyemprotan kali ini untuk mencegah dan juga mengobati menggunanya bakal buah ini bayisan menggunakan KNO3 putih dan juga CNG pupuk kalsium dan juga KNO3 putih ini adalah unsur hara yang sangat lengkap untuk mencegah menggunanya bakal buah teman-teman oke langsung saja disini ya kemarin sudah bayisan bahas untuk pupuk KNO3 putih ini bisa di aplikasi kocor dan juga aplikasi semprot dan untuk aplikasi kocor nanti bisa mungkin teman-teman belum melihatnya bisa nanti bayisan taruh di link deskripsi teman-teman oke sedangkan untuk aplikasi semprot disini bayisan menggunakan 3 sendok 3 sendok teman-teman 3 sendok makan per tangki 16 liter ini ya 3 sendok makan kalau tidak kalau menggunakan tunggal KNO3 putih teman-teman bisa menggunakan sekitar 5 sendok per tangki 16 liter berhubung bayisan menggunakan CNG ini bayisan kurangi dosisnya menjadi sekitar 3 sendok per 16 liter oke ini untuk pupuk yang kedua jelas ya dan yang ketiga teman-teman ini untuk penyemprotan kali ini bayisan menggunakan fungisida menggunakan fungisida ini biasa masih dengan fungisida yang sama ini Yosep ini untuk mengobati untuk mengobati penyakit tembun bulu busuk daun cacar daun ada juga busuk batang busuk pangkal batang juga bisa teman-teman ini adalah fungisida kontak fungisida Yosep yang berbahan aktif mankosim teman-teman ini harus rutin di aplikasikan 5 hari sekali 5 sampai 4 sampai 5 hari sekali lihat kondisi cuaca jika kondisi cuacanya curah hujannya deras dan mungkin setiap hari bisa aplikasikan 4 hari sekali untuk mengatasi jamurnya dan alhamdulillah untuk tanaman bayisan ini ya masih sangat seger dan aman teman-teman oke untuk Yosep nya biasa disini bayisan masih menggunakan 1,5 sendok Yosep per tanki 16 liter teman-teman 1 sendok full 1,5 sendok teman-teman oke ya seperti ini oke jelas teman-teman ya untuk cara mengatasi bakal buah yang menguning untuk punya protein kalsium kali ini jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan kolom komentar teman-teman oke jadi untuk video kali ini cukup sekian dari bayisan dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel Yosep petani muda semakin berkembang oke sekian dari bayisan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati